Gugatan cerai yang dilayangkan Natalie Holzer pada komedian Sule disayangkan banyak pihak. Gugatan cerai itu diduga imbas masalah keluarga yang tak kunjung diselesaikan, hingga akhirnya membuat Natalie Holzer menyerah. Banyak pihak menyayangkan perseteruan keluarga Sule tersebut. Namun sebelum Sule dan Natalie menikah, rupanya Putri Delina sempat memperingatkan sang ayah. Putri Delina kala itu menyarankan Sule untuk mencari istri yang pemikirannya sudah dewasa. Adik Rizky Febian itu secara terang-terangan tak setuju dengan Sule jika memiliki pasangan yang usianya jauh lebih muda. Putri Delina beranggapan bahwa wanita yang usianya jauh lebih muda dari Sule akan sulit ditebak. Pada podcast Melanie Ricardo, Putri Delina secara terang-terangan mengatakan ia ingin ibu sambung yang usianya tak terlampau jauh dari Sule. Seolah tak mendengarkan nasihat anaknya, Sule menikahi Natalie Holzer yang terpaut usia 15 tahun darinya. Sebelumnya, Sule juga sempat menjalin hubungan dengan artis FTV Naomi Zaskia. Putri dari dulu selalu bilang ke ayah, kalau bisa lebih dewasa dikitlah, calonnya, karena selalu yang lebih muda banget, umurnya tuh jauh banget. Ujar Putri Delina sebagaimana dikutip tribunstyle.com dari podcast Melanie Ricardo pada Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022. Saat Sule mengenalkan sosok Natalie Holzer kepada Putri Delina, ia tak berkomentar apa-apa. Cuma pas waktu sama bunda ini, Putri enggak banyak cincong ke ayah. Ya udah yang penting ketemu sama Putri dulu. Putri pengen lihat seperti apa, baru Putri lihat, katanya. Putri Delina khawatir jika ayahnya menikahi wanita yang lebih muda. Takut aja sih, karena manusia itu susah ketebakan. Apalagi yang masih muda-muda gitu, paparnya. Putri Delina memiliki ketakutan tersendiri karena Sule memilih untuk menikahi yang lebih muda. Perseteruan antara Putri Delina dengan Natalie Holzer masih berlanjut. Pasalnya, perseteruan anak dan ibu sambung ini digadang-gadang sebagai penyebab perceraian Natalie Holzer dan Sule. Berawal dari curhatan Putri Delina di beberapa podcast yang akhirnya banyak memancing perhatian netizen. Banyak yang beranggapan Putri Delina tak mengerti keadaan Natalie Holzer yang baru belajar menjadi ibu sambung. Natalie Holzer pun juga membalas curhatan Putri Delina dan membeberkan fakta bahwa Putri Delina sangat sensitif sampai melarikan diri dari rumah. Terima kasih telah menonton!